ini harga kayak gini 2,5an 2,5 juta ya ini harga ini 2,5 sampai 3 juta 2,5 sampai 3 juta ya oke guys ya ketemu lagi sama Big Pampam disini ya oke ini edisi kedua kita gerendang ya gerbe kandang hari ini kita akan survei harga ya tanaman-tanaman yang ada di kanan ini dan kalau teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe akunya Big Pampam ya tinggal ketik di lonceng bawah sebelah kiri atau sebelah kanan ya gue gak tau ya biar update terus video-video dari kita untuk khususnya buat pencipta tanaman ya kita sekarang ada di di Geraha Raya ya Geraha Raya tepatnya di tempat sahabat lama kita ya namanya Agus kecil ya pokoknya penasaran stay tune terus yuk kita ketemu orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Bang sehat Bos Oh ya jadi ini namanya Bang Agus kecil kenapa ada Agus kecilnya ya maksud saya jelasin ya oke Bang kira-kira perkenalan dulu ya Bang ya sama teman-teman ya ini nama lapangnya apa Bang disini Bang apakah Dewi Flora Dewi Flora ya jadi teman-teman yang rumahnya deket di daerah Geraha Raya ya bisa langsung ngampir kesini nanti setelah menonton videonya mau langsung nego harga boleh ini di blok berapa Bang di blok berapa ya nggak ngerti saya patokannya ruang tanah liat di sebenarnya itu ada ruang tanam ya luang tanah liat ruang tanam nah Bang kira-kira di sini itu lebih banyak jual jenis apa nih Bang lebih banyak jenis dominan jual NC NC ya yang belum tahu ya saya juga belum begitu paham itu kita tanya ke Bang Agus ya itu jenis tanaman jenis tanaman purba purba ya jadi eh langka dong dia ya jadi gimana tuh besarnya lama besarnya lama Oke coba kita review langsung aja kita langsung review ya kita langsung review dari depan kali ya iya harga-harganya nah kita ke sini dulu kali ya ini tanaman apa nih Bang NC palatros perok NC palatros perok perok ini ukuran kayak gini deh di harga berapa Bang ini harga kayak gini 2,5-an 2,5 juta ya udah termasuk periungkir udah udah termasuk periungkir khusus Jakarta kali ya iya dia emang ciri khasnya tajam-tajam gini Bang ya Iya kalau NC memang duri pohon laki pohon laki pohon laki pokoknya buat yang ngerasa laki ya harus punya NC ya Oh iya terus lupa abang eh akun IGnya punya akun IG enggak ada enggak ada ya berarti emang jual offline aja ya oke nah terus boleh info abang nomor teleponnya Bang boleh sebutin nomor teleponnya 0838-07-196528 nah nanti kita semakan di bawah video ya jadi teman-teman nanti pokoknya nontonin terus koleksinya ada apa aja disini teman-teman kalau suka nanti langsung temen-teman WhatsApp aja ke Bang Agus kecil nah kita geser kemana lagi Bang bebas moyang mana nah kalau ini siapa Bang Palem ini Palem apa namanya Palem Jenggot Koko Trinat Palem Jenggot nama ilmiahnya Koko Koko Trinat Trinat ukuran kayak gini di harga berapa ukuran kayak gini harganya 2,5-3 juta 2,5-3 juta ya wah berarti emang ini eh untuk tanaman landscape tanaman landscape keren juga bentuknya kenapa mungkin karena disebut jenggot ya Iya ada jenggotnya ada jenggotnya hahaha jenggotnya udah ubanan lagi hahaha oke Bang kita gimana gini Bang nc-nc hal ini sama ya tadi ah itu beda itu nc-nc Hai ini anak betul namanya Hai ah deh bom nc-nc-nc bomen c limbo boensis nanti coba kita ini ya kita apa kita sepel di bawah komen apa di bawah video deh biar nggak bingung jadi buat pengetahuan teman-teman juga Hai selain Pilo dendron ada tanaman apa sih di luar tuh ternyata banyak guys ada NC ada sansei ada tanaman keras loh ini diharga berapa Bang itu sama 2,5 2,5 aneh tuh cuman 2,5 free ongkir pokoknya nanti temen-temen untuk dapetin free ongkir jangan lupa di screenshot nanti langsung menguasak ke Bang Agus kalau mau nego-nego lagi boleh nah wah cakep ya pas dibuka ya ini apa nih Bang yukarostata yukarostata jenis n apa sebutannya nc atau palem jenis yuka tombak raja Oh yuka asli negara kita atau kali ini impor Australia Australia punya bawahnya memang yang lantai ke bawah ya atasnya doang begini ya keren ya keren banget ini diharga berapa nih Bang ini Hai 6jutaan 6juta guys ya kalau temen-temen yang kemarin kita bahas-bahas Pilo monster atau Marmo ternyata nih ada tanaman lain yang lebih eksotik harganya juga lumayan 6juta dia memang pertumbuhnya nanti makin lama makin gede makin tinggi makin tinggi makin tinggi ya maksimal tinggi bisa berapa meter Bang Wah bisa berapa meter bisa tinggi banget ya tinggi pohon palem pada umumnya kaya pohon kelapa pada umumnya kaya pohon kelapa pada umumnya bisa kayak gitu Wow mantap-mantap 6juta guys 6juta ya 6juta Oke kita mau gimana nih boleh beda sama beda ini dion beda kan kalau menurut kacamata gua sebenarnya mirip-mirip tapi ternyata ini beda ini nc ini dion keluarganya dion keluarganya dion bedanya semangat ya kalau bisa di sedikit simpulkan gimana ya jenis daun atau jenis banget dari dari daun juga beda-beda ya detail-detailnya beda harga berapa ncd agak murah kalau dion dion ini namanya dion spinolosum dion spinolosum ya oke 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 ini mah dua jutaan dua jutaan ya dua jutaan ya Nah kalau untuk taksiran harga jenis nc kayak gini tuh dilihat banyak daun kurni batang atau ukuran diameter apa bang bisa di meter umbi-umbi ya Jadi itu hanya persenti perumbi gede dari beli dari besar umbinya persenti berarti ya iya set gila guys persentias semakin gede berarti udah bisa disimpulkan semakin tinggi harganya iya Oke nanti gue tetap ini bang ini pohon kenapa nih bang adenium Oh ini adenium jenisnya harap hikum harap hikum Hai import atau emang dari kita Bang kalau ada ini dari dari luar Thailand Hai dari bukan tapi emang dari luar ya ini di harga kira-kira berapa kira-kira ini gede gini dua juta Oh gitu ya lama gedenya Oh lama gedenya nanti pasti berbunga ya Iya nih 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 adenium tuh yang ditunggu nah ini nih nih calon bunganya nih tuh calon bunganya kayak gini nih nanti biasanya penikmat adenium tuh biasanya dia nyari bunganya bunganya nanti cakep nah ini adenium nah ini ada bonsai juga bang ya ada tuh bonsai nggak terawat nggak terawat berapa kayak gini banget mau saya kayak gini lain 250 namanya bonsai lingkit bonsai lingkit nah enak ya nama-nama wawasan ya ada bonsai ada NC tadi namanya juga macem-macem gua nggak bisa langsung ingetin Oke kita geser ke sikas nah sikas bentuknya itu pokoknya hampir sama ya cuman daunnya ini ini dia tipis-tipis runcing keras nih keras warnanya itu apa Bang biru biru ya ya Hai ini namanya sikas glin edel blue sikas glin edel blue glin edel bu harga berapa bang ini harga 3 juta Wow tiga juta guys nah kalau yang kecil-kecilin nih ini main saya campur-campur nc green nc hijau nah berarti teman-teman kalau pengen ini Oke berarti bibitannya Bang ya jadi teman-teman kalau yang pengen mau mulai koleksi NC nggak mesti dari gede Bang ya Iya kita juga Abang berarti juga jual yang bibitannya bergantung dari diameter umbinya tetap dilihat di meter ya umumnya umumnya di harga berapa kira-kira umumnya kalau yang tiga sentian bisa 400-400 ribu udah bisa dapetin bibitan NC nanti jenisnya nanti bisa langsung kom apa bisa langsung nego aja mau Bang Agus emas nih jenis apa-jenis 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 apa nah kalau ini mah ini daun muda ya jadi daun muda jadi daun mudanya kayak bingung hibrid teman-teman bingung hibrid tuh hibrid tuh silahkan silahkan ya teman karena memang eh silangannya biasanya nggak diketahui jenis apa-jenis apa disebutnya hibrid kayak gitu Oke kita geser lagi Bang Hai nah nah ini Bang nih Bang ini ada yang kecil-kecil dan gede ini sama ini beda-beda terneri terneri banyak banget gila loh jenisnya banyak banget kalau yang menurut pandangan gua sama ternyata beda-beda ya Nah kalau yang untuk si dilinganya Bang ini berarti dari ini biji Bang ya jadi biji nah nih guys tuh ini biji NC biasanya nanti dia berbiji tuh berbunga itu nunggu ini lama lama prosesnya puluhan tahun puluhan tahun puluhan tahun kalau untuk nungguin bijinya Hai biji ini biasa dapat dari mana Bang impor 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 juga tuh ya guys Emang tapi kenapa impor karena emangnya aslinya ini tanaman buruk ya dari aprika ya makanya dibawa kesini dibudai dibudidayain dibanyakin nah kali tadi nih di harga berapa ini 2 jutaan 2 jutaan kalau yang anak-anaknya kayak gini 100ribuan 100ribuan tuh ya lebih murah lagi 100ribuan udah dapet bibitan NC nah kalau untuk di sini Bang primadona nya Hai primadona nya Hai apa ya cakep cakep bingung-bingung nih panan Bali nih nah ini ada padan Bali juga di sini ya ini teksturnya farigata bang ya farigata nah ini farigata banyak banget warnanya juga cantik Hai harga berapa Bang kayaknya memang panan Bali 2 juta 2 juta ya mahal 2 juta guys Hai tapi buat pecinta tanaman kayaknya harga relatif ya tergantung dari karakter biasanya penghobi karena kalau kita bicara penghobi biasanya memang lebih cenderung ke barang yang dicari nah Bang kalau yang itu mah jamia purpurase nah itu zamia id-nya zamia purpurasea ya Hai nah gue tertarik ini Bang ini sikas juga berarti ya sikas sama jadi satu beda beda ini sih beda asli lokal Indonesia sikas Golden Suro Oh kenapa bisa disebut lokal Indonesia karena penemunya Haji Suro Oke penemu atau dipenghibrit atau penemunya dulu Oh gitu loh jadi sikas lainan mutasi tuh ada juga produk Indonesia guys SNI ya Stada Nasional Indonesia dong ya ini produk Indonesia berapa nih Bang Golden Suro kayak gini Bang ini kena 6 juta 6juta guys Golden Suro ini kalau ini anaknya berarti anaknya di range berapa bang harga bang kayak gini 2juta sampai 1,5 1,5 sampai 2jutaan sampai 2jutaan ya udah dapet Golden Suro Hai pasti pencipta NC udah enggak asing lah ya cuman kalau buat teman-teman yang baru nah ini sebagai edukatif juga ya banyak banget tanaman hias di luar umumnya ya kayak Pirodenta atau lainnya ini termasuk seperti yang tadi Bang ya ayo palem jenggot palem jenggot juga nah gue tertarik ini Bang Hai jam yang purpurase ini sama kayak tadi mawar ini Oh ini yang mawar bentuknya cakep loh daunnya itu pendek dia nggak bisa gede tangkainya tuh otaknya nggak bisa panjang ya nggak bisa tuh bentuknya lucu banget dan ini jenis hijaunya Bang ada verikatnya enggak ada belum ada yang verikatnya ada enggak tapi hantu mah udah di tangan koleksi kolektor-kolektor biasanya tuh guys ya ini bentuknya lucu banget donya keras bludru dan yang unik tuh stangnya pendeknya stang itu batangnya pendek nggak begitu panjang jadi dilihatnya apa kokoh gitu berapa nih Bang kayak gini itu 2,5 2,5 udah dapet zamia ini yang mawar gue juga kadang-kadang masih bingung Oh ternyata yang mawar tuh seperti ini bentuknya tetap nah kalau yang berduri-duri itu Pak pacipodium kaktus atau gimana pacipodium jenis pacipodium jenis pacipodium ya berbunga berarti nanti dia berbunga berbunga tanaman bunga tapi betul kau unik banget tuh duri-duri harga berapa bang itu 150.000 satu guys ya kalau temen-temen nyari tanaman yang anti mainstream ya ini cocok nih cocok banget cuma 150ribuan udah dapet boleh milih banyak boleh milih nah selain NC ada apalagi bang nah ada saksi ya sebagian saksi sancinya sedikit sancinya sedikit ini mawar juga berarti ya mawar mawar gede nah nih Bang kita bahas saksi coba Bang nah ini ada saksi apa nih Bang saksi pera pingwin kulata nah hari ganteng pingin kulata varigata lucu banget ya tajam jadi ada NC ada saksi ini di harga berapa bang pilih 3,5 3,5 guys dan nunggunya gak sih ya lama nunggu naik daun tuh kisaran berapa bang kalau untuk saksi itu bang waduh bisa setengah tahun baru naik satu daun baru naik satu daun ya iya bisa tiga bisa empat bulanan lah tuh empat bulanan empat sampai setengah tahun untuk nikmatin dia naik daunnya kalau ini Bang itu Royal Crown Royal Crown harga berapa nih Bang 500 500.000 untuk Royal Crown nah ini anak-anaknya nih sancinya Oh jadi dia tumbuhnya dari umbil ya dari bawah dari bawah ya tuh ternaik begini nih Nani biasanya nih kalau udah Dakar udah bisa di cutting dan stogo ini adalah tanaman yang paling gampang dirawatnya Iya dia temen-temen usah pusing-pusing lemparnya hidup atau dilemparin aja hidup dua minggu sekalilah nirangnya emang ya Oke di sini coba kita lihat nah ini ada anturima nih Bang ada beberapa anturium sama pilo ya Bang ya Iya Arawit Nah ini buat pecinta Arawit disini juga ada di tempatnya Bang Agus kecil Hai pokoknya nanti teman-teman langsung hubungin aja Bang Agus kecil nomornya nanti kita taruh terus di bawah biar teman-teman bisa langsung kontak Bang Agus nah Bang coba yang variegata Bang kita bahwa ini apa nih Bang itu Cobra Batik Cobra Batik Cobra Batik berapa harganya Cobra Batik ini tujuh tujuh ratus lima puluh Rp 750.000 ya kalau beserta nih di mata di mata gua sebenarnya rada-rada mirip ini banget tapi sebenarnya beda-beda jenisnya ya ada ada yang juga beda gitu ini apa itu mangkok Oh ini hybrid itu tuh ini mangkok ya hibrid mangkok Hai pokoknya temen-temen yang nyari-nyari jemani-jemanian aturium bisa datang sini berapa bangkok itu satu juta satu juta guys ya tuh udah dapet mangkok variegata itu hukeri Bang ya tinggal bukan bukan Oh bukan tuh kan kan itu apa itu Bang anturium tanduk Oh itu anturium tanduk Hai anturium tanduk variegata di harga berapa bang anturium tanduk kalau yang tergantung ukurannya kalau yang kecil ya agak murah yang besar ya agak biasanya walking kesini nyari apa Bang kebanyakan bestseller disini macem-macem sih apaan aja nggak mesti gitu loh berarti emang eh Hai pastemernya relatif enggak monoton-monoton ya karena disini memang pilihnya banyak iya campur-campur campur-campur jadi yang suka orat bisa masuk saya anturium ada suka MC ada saksi ada nah Hai terus gue penasaran sama ini ini tanaman ini ini tanaman Hai yang pingin ini nggak tahu namanya pohonan gunung itu pohon gunung iya terus juga ini ada ini ini kalau nggak salah nih apa nih orang-orang orang variegata guys orang berapa orang ini 750 750.000 udah dapet orang variegata orang-orang ada juga Hai ada di juga di tempat ya kita geser ke anturium itu kali Bang ya Nah gue penasaran tuh Bang anturium yang gede tuh Bang itu redsteam itu redsteam hybrid ya iya papilaminum papilaminum hybrid redsteam itu 7,5 7,5 ya udah nongkol betul tokolnya malah di lagi di silang-silangnya Bang ya kawinin lagi dikawinin guys iya iya tuh papilabis abis penjaga nya daripada kawin semua ya kan hahaha harapannya biasanya biar numpu bijinya nanti beda karakternya guys ya di anturium persilangannya ini jenis jemani atau anturium silangan apa tahu nih ini hibrit ya iya hibrit tuh nih murah nggak sampai jual tanah 750.000 aja nah terus ada ini nih Bang nih tuh memang panjang itu Cia PNC Cia PNC Cia PNC Cia PNC ya Bang ya iya ada dua pot berapa Cia PNC seribuan 1 juta ya iya tempatnya belum rapi karena takut di pros kita kesana kita lihat di spot terakhir ini banyak buat anturium ada nah ini apa nih modopilum 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 klasik ya jadul ya kalau kita bisa bilang anturium jadul modopilum modopilum harga berapa Bang itu 2,5 2,5 satu daun kres terus ini Bang dibawahnya Bang garong-garong garuda corong Oh ini silangan ya iya anturium garuda corong berapa harganya Bang itu murah 300.000 350.000 ya nah ini nih guys ya yang butuh palem parigata palem ya Bang ya itu coraknya bagus banget ya anti mainstream kalau yang umumnya berada kan hijauan berapa nih Bang kayak gini Bang palem putri parigata namanya palem putri ya iya 1,5 1,5 untuk palem putri ya pokoknya banyak banget koleksinya di Bang Agus kecil nanti temen-temen jangan lupa untuk dapetin gratis triongkir skrisit aja nanti kirim ke Bang Agus kecil yang mau langsung penanya-nanya jenisnya apa negara-negara lagi juga boleh begitu Oke dah Bang udah deh kita cabut dulu untuk edisi gerendang ya nanti kita akan buat kecil lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Agus kecil untuk saat ini pokoknya jangan lupa temen-temen kalau aku apa subscribe akhirnya di papap jangan lupa kalau juga temen-temen yang mau kadangnya diliput juga boleh kita kontak kita ya sekarang sekalian wampir sekalian Hai nanti yang mau langsung tanya-nanya boleh dikomentar atau boleh langsung hebat oke sukses makasih banyak amin ya pokoknya susu terus banget buat emang harus kecil amin kata-kata buat penonton enggak usah udah ha 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 oke oke dulu kita ketemu lagi di lain kesempatan get out